Saat buka puasa, sebaiknya konsumsi makanan yang sehat agar kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Setelah menjalani puasa selama satu hari, kamu perlu menyiapkan makanan sehat untuk berbuka puasa. Mengonsumsi makanan sehat saat berbuka menjadi salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kamu untuk mengembalikan energi untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Nah, ada berbagai jenis makanan sehat yang bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa kamu, mulai dari buah-buahan hingga sayuran hijau. Yuk, simak ulasan makanan sehat untuk berbuka puasa agar bisa menjadi ide menu berbuka puasa yang sehat. Makanan manis dan gorengan menjadi salah satu jenis makanan yang banyak digemari oleh masyarakat untuk berbuka puasa. Padahal saat berbuka puasa, kamu disarankan mengonsumsi makanan sehat untuk mengembalikan energi hingga menjaga kesehatan pencernaan. Bukan hanya dapat memicu gangguan pada pencernaan, salah mengonsumsi jenis makanan saat berbuka juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Mulai dari diabetes dan tekanan darah tinggi, dua penyakit ini akan dengan mudah terjadi jika kamu tidak menjaga pola makan dengan baik. Simak beberapa jenis makanan sehat yang bisa kamu konsumsi saat berbuka puasa. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. 1. Kurma Kurma menjadi buah yang mudah ditemui ketika memasuki bulan puasa. Konsumsi kurma saat berbuka puasa menjadi hal yang baik karena kurma mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kurma mengandung karbohidrat sederhana yang bisa menjadi sumber energi untuk tubuh setelah berpuasa. Kurma juga mengandung kalori, serat, protein, serta vitamin B6 yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat pada buah kurma juga bisa membuat kamu merasa kenyang lebih cepat sehingga kamu tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan. Seperti riwayat hadis Abu Daud, Rasulullah bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu bersih. 2. Telur Telur menjadi salah satu jenis makanan yang mengandung protein cukup tinggi. Dengan mengonsumsi telur saat berbuka puasa, kamu akan merasa kenyang lebih cepat sehingga kamu bisa mengatur porsi makan malam agar tidak berlebihan. 3. Pisang Makanan saat lainnya yang baik untuk dikonsumsi saat buka puasa adalah buah pisang. Buah ini mengandung berbagai kandungan penting bagi kesehatan tubuh, mulai dari gula alami hingga serat. Jadi, tidak ada salahnya mengonsumsi pisang saat berbuka puasa. 4. Ikan berlemak Bingung menentukan menu buka puasa untuk keluarga, sebaiknya pilihlah menu ikan sebagai hidangan berbuka puasa. Ikan adalah sumber protein dan vitamin B yang bisa membantu untuk mengembalikan energi setelah berpuasa selama satu hari. Ikan seperti salmon, una, atau sarden menjadi jenis ikan yang mengandung lemak omega-3 sehingga baik untuk dikonsumsi oleh siapa saja. 5. Sayuran hijau Sayuran hijau, seperti kale dan bayam menjadi sayuran yang baik untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa. Kale adalah merupakan salah satu sayuran yang berasal dari keluarga kubis, bersama dengan brokoli, kembang kol, dan sawi. Makanan yang dijuluki superfood dan makanan abadi paling bergisi ini memiliki segudang manfaat yang tak perlu diragukan lagi. Kandungan protein dan antioksidan di dalamnya membuat kamu menjadi lebih bertenaga setelah seharian berpuasa. Kamu bisa menjadikan sayuran hijau sebagai salad atau menu makanan lainnya dengan lauk yang sehat. 6. Daging Ayam Daging ayam bagian dada tanpa kulit menjadi makanan sehat yang bisa untuk buka puasa. Kamu bisa mengonsumsi daging ayam panggang dengan kentang rebus atau kentang tumbuh. Jangan lupa menambahkan salad sayur agar kebutuhan serat juga dapat terpenuhi dengan baik. Itulah jenis-jenis makanan sehat untuk buka puasa. Konsumsilah makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Jangan makan dengan secara berlebihan seperti Sabda Ibnu Ashur, Wahai Anak Cucu Adam. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap, memasuki, masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kitab Et Tahrir Terima kasih telah menonton video ini, jika menurut kalian video ini bermanfaat share ke teman-teman Anda, agar kita bisa saling mengingatkan makanan sehat yang wajib tersaji saat buka puasa. Jangan lupa tonton video sebelumnya agar kalian bisa siap menghadapi puasa di bulan Ramadan nanti. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.